Intro Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan peduli terhadap korban banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan dengan menyalurkan ratusan sembako yang langsung diterima di posko banjir oleh camat dan lurah setempat Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan Wahyu Santoso yang diwakili Danion Marhanlan I menyerahkan langsung bantuan sembako ke posko banjir bandang yang berada di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan, Tuntungan Di lain tempat di Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan banjir juga menghantam rumah warga yang berada di pinggiran sungai hingga ketinggian 3 meter Warga di sekitar lokasi juga menerima bantuan sembako dari Lantamal 1 Belawan yang diserahkan langsung oleh Letkol Marinil Farik MTR Opsla bersama Prajurit Lantaman 1 dan Prajurit Iwan Marhanlan 1 dengan mengerahkan 4 unit kendaraan truk Bantuan yang disalurkan sebanyak 250 karung beras 1,2,2 El icon Andion Marhamlan 1 mengakiri komanda Lantamal 1 Belawan menyerahkan 100 paket ceng salam po di Biesa Biesa Tanjung Selamat Kecamatan Subral Kerisaltin berupa 100 paket beras dan juga kakit-kakit Jendako yang memisahkan semoga dengan keberanian ini bisa membantu korban akses perkenaan bagi. Dari Belawan Sumatera Utara, Persarawan Sitorus melaporkan. Terima kasih.